untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik. Data Kementerian Perhubungan Kemenhub memprediksi setidaknya 203 ribu kendaraan per hari dari arah timur jalan tol Transjawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui tol Jakarta Cikampek. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53 ribu kendaraan. Oleh karena itu, untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh intansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Bapak-Ibu, tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!